Nah jadi ketika nanti kita coba tap-tap di layar kosong sini, dia ini sudah ada nih Nah ya yang barusan kita buat Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan share bagaimana cara install aplikasi kamera LMC atau kamera Leica X Geek Cam cuy Yang sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 Pro ya Nah itu keren sih, keren asli ya, keren banget untuk foto-fotonya Nah disini saya akan coba praktekan install dari benar-benar awal banget di Poco X3 Pro ya Oke, nah disini yang pasti teman-teman harus download dulu untuk aplikasinya Nah untuk aplikasinya teman-teman bisa langsung saja cek di deskripsi box ya Oke, langsung aja disini kita coba install untuk aplikasinya teman-teman ya Kita masuk ke dalam file manager Kemudian kesini, ini ada aplikasinya ya LMC 8.4 Langsung aja kita klik dan kita install Kita tunggu aja disini dalam proses memindah ya Takutnya dia ini ada virus dan lain sebagainya cuy Tapi disini aman ya, pemindahian keamanannya ini aman cuy Nah ini seperti install aplikasi pada umumnya aja ya, seperti ini Nah ini jangan kita buka terlebih dahulu, jangan buka langsung disini Pastikan untuk aplikasinya sudah muncul di layar disini teman-teman Nah ini sudah ada ya Nah selanjutnya disini kita buka untuk aplikasinya Nah seperti ini teman-teman Nah ini kalau misalkan ada izin seperti ini, izinkan dulu aja Ini saat aplikasi digunakan, saat aplikasi digunakan Ini izinkan juga biar nanti aplikasinya berjalan normal cuy Nah ini tampilannya simple gini ya, kurang menarik cuy Ya karena dia ini belum dipasangkan atau belum dimasukkan konfignya Nah sebelumnya kita coba tes di X3 Pro yang sampil foto-foto gitu ya Itu sudah saya masukkan konfignya dan tampilannya juga beda cuy Ada laika-laikanya gitu ya Nah disini pertanyaannya, bang bagaimana cara masukkan konfignya? Gampang banget cuy Nah teman-teman mungkin sudah menyimak video saya sebelumnya Nah itu teman-teman tap-tap disini ya Nah disini kan seperti ini, keterangannya ini konfig not found Jadi kita harus buat dulu konfignya Gitu teman-teman ya Nah jadi supaya ini kebuka, jadi nanti kita coba aja buat tes dulu Nah caranya teman-teman disini langsung saja masuk ke dalam more setting ya More setting seperti ini Nah kemudian teman-teman nanti Disini nih ada konfig setting Nah langsung aja klik konfig setting ini Nah selanjutnya disini ada set setting Langsung aja teman-teman set setting aja dulu disini Buat tes seperti ini ya Nah yes Nah jadi ketika nanti kita coba tap-tap di layar kosong sini Nah ini sudah ada nih Nah ya yang barusan kita buat Nah jadi nanti kita tinggal copy pastikan Konfig yang sudah saya sediakan Yang keren itu ada laikanya Seperti itu teman-teman Tinggal dimasukkan ke folder lmc8.4 ini cuy Gitu ya Nah kalau sudah seperti ini Ini kita keluar aja dari aplikasi kameranya Selanjutnya masuk ke dalam aplikasi file manager lagi Seperti ini Kemudian ke bagian folder sini Nah ini di paling atas sudah ada lmc8.4 Dan di dalamnya ini adalah konfig yang tadi Nah ada ya Test.xml Nah ini kan tadi nih Untuk konfignya Nah sekarang disini tinggal Masukkan konfig yang sudah saya sediakan Ya nanti juga saya sertakan di deskripsi Ataupun di video khusus pembahasan Kamera lmc laika ini di smartphone Saya juga sudah siapkan videonya Di x3 nfc Di x Di f3 sorry Di poco f3 Kemudian di iqo c7 5g Teman-teman ya Itu settingannya beda-beda Karena ada sensor-sensor kamera Sesuai dengan yang dipakai di hp nya cuy Sesuai dengan hardware nya Jadi jangan sampai Pake Konfig x3 pro dipasang Di konfig nfc Itu gak bakalan bisa cuy Bisa sih cuman kurang maksimal ya Seperti itu Jadi harus disesuaikan Oke Nah disini Ini adalah konfig dari Poco x3 pro Disini saya sudah download teman-teman ya Oke Sudah saya simpan juga di Mediafire Nanti teman-teman tinggal download aja Nah disini kita download Seperti ini Nah ini ada konfig laika Nah ini adalah konfig nya Yang sudah saya modifikasi Sampai stabil cuy Nah ini langsung saja Kita klik seperti ini Kemudian kita salin Nah kemudian ke internal Kita cari tadi foldernya LMC 8.4 Kita klik Kemudian pastikan disini cuy Nah seperti ini ya Laika Ultra HD Plus 48 UV Foco x3 pro Seperti itu teman-teman Nah selanjutnya Kalau sudah di copy seperti ini Di dalam folder ini Langsung saja masuk lagi Kedalam Aplikasi kamera Laika nya Nah Kalau sudah masuk Langsung kita tap-tap Di layar kosong yang tadi Disini Kemudian langsung Pilih ini Konfig nya Kita pilih dulu Pilih kemudian import ya Oke Kemudian pilih Dan dia akan langsung Otomatis seperti ini cuy Ini keren banget ya Nah ini tinggal diaktifin Laika nya Biar nanti punya ciri khas Kamera Laika Nah seperti ini teman-teman ya Ini tampilan setelah Kita coba Masukkan konfig nya cuy Oke Jadi keren banget ya Jadi teman-teman nanti tinggal Coba foto-foto aja Dan Video cuy Seperti itu Memang ini untuk Kualitas fotonya Keren banget sih ya Jadi diinfrop Jadi ditingkatkan Dengan menggunakan aplikasi ini Kalau menggunakan Aplikasi bawaan Untuk foto-fotonya Kurang bagus sih menurut saya Di X3 Pro ini Tapi setelah menggunakan Aplikasi ini Tuh Hasil fotonya jadi mantep banget cuy Gitu ya Ini keren banget Nah jadi Seperti itu aja teman-teman ya Untuk bagaimana Cara install aplikasi Leica RMC 8.4 Di Android cuy Seperti itulah Sama ya Di HP lain Di iq Kemudian di HP-HP lain Itu teman-teman bisa dicoba aja Cara pasang Config nya juga sama Seperti yang Saya jelaskan Di video ini cuy Gitu ya Nah Kalau misalkan kita ingin coba Pindahkan lagi ke default yang tadi Nah ini tinggal di klik aja yang ini Kita import aja Seperti ini Nah dia akan kembali lagi Ke default Seperti ini cuy Untuk tampilan Si Kamera Leica nya Ya Kalau ingin lebih profesional Ya tinggal pakai Config yang sudah saya sediakan Nah ini cuy Nanti kedepannya juga Saya mungkin akan update Untuk config versi kedua Ketiga Ketiga Keempat Ya mungkin yang lebih Stabil lagi gitu cuy Gitu ya Karena disini Untuk lensa ultrawide Sayang sekali Masih belum kita Bisa coba test cuy Karena ya itu dia Menyesuaikan dengan sensornya Aplikasi ini kan Aplikasi global ya Aplikasi bisa di semua Hampir bisa di semua smartphone Tinggal disesuaikan aja Dengan lensa Kameranya Gitu cuy ya Nah ini mungkin untuk Settingan atau config Yang pertama Ini versi 1 ya Oke P1 Versi 1 nya seperti ini Tapi ini juga udah lumayan lah Udah oke banget Jadi teman-teman Nanti tinggal dicoba aja Dicoba Di tes-tes Teman-teman ya Atau mau misalkan Config sendiri Silahkan Tapi hati-hati Kalau salah config Kalau salah config Ya Dia itu bisa force close Bisa force close Itu gimana Nah contoh disini Kita akan coba Asal Masukkan Setting Misalkan ya Nih Contoh Kita coba Seperti ini ya Kita coba masuk ke setting Contohnya disini Ada ini Kita coba Seperti ini cuy Ya Kemudian kita coba Back lagi Kita coba kesini Dia malah force close Nah seperti itu Nah kalau force close Seperti ini Ya Ataupun Dia itu gak bakalan Bisa kebuka cuy Tuh Malah seperti ini Dia terus berhenti Atau error gitu ya Batal Gimana cara mengatasi Jika seperti ini Nah ini karena tadi Config dan settingannya Atau kita asal Ubah Settingan yang ada Di pengaturan Jadi seperti ini cuy Jadi dia gak bisa kebuka Nah caranya Disini teman-teman Langsung saja Klik seperti ini Kemudian langsung Keinfo aplikasi Kemudian disini Kita delete Data dan cache nya Seperti ini cuy Jadi di defaultkan ke awal Dikembalikan lagi ke awal Seperti itu Dan sekarang Sudah bisa kebuka lagi Untuk aplikasinya Ini izin-izinnya Diizinkan Seperti ini Ya ini done Kita masukkan lagi Disini Untuk Ininya Config nya Tinggal di import aja Dia langsung kembali lagi Ke awal tadi cuy Jadi makanya disini Hati-hati Jangan sampai Salah setting Gunakan aja Settingan yang sudah Saya buat Nanti kalau misalkan Ada yang Versi lebih stabilnya lagi Saya akan update cuy Nanti kita akan Coba bahas Oke Seperti itu aja teman-teman Untuk di video kali ini Semoga disini ada informasi Yang bermanfaat Dan tutorial ini Benar-benar jelas ya Teman-teman Jelas banget lah ya Oke Dan semua teman-teman Paham disini Bisa diaplikasikan Oke itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Ini asli cuy Aplikasi kamera ini Benar-benar mantep banget ya Asli Seriusan Terima kasih sudah menonton